sudah somplak, overload anda sudah somplak anda kalau ganti satu set jangan ganti salah satu aja ya oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andita Tung bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT seperti biasa saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak yang mengalami kasus mesin cuci rusak saya akan bantu bimbing anda secara sederhana mudah dipraktekan mandiri maksudnya adalah anda praktek mandiri ilmunya gratis dari Andita Tung hari ini saya akan bagikan ilmunya kepada teman-teman tentang bagaimana caranya menghidupkan mesin menghidupkan mesin kulkas tanpa menggunakan relay menghidupkan mesin kulkas tanpa menggunakan relay kulkasnya adalah merek ini sambil dibagikan teman-teman ya agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat kulkasnya merek politron temperate glass kulkas merek politron temperate glass bagaimana cara menghidupkan mesinnya tanpa menggunakan relay banyak sekali teman-teman disini yang bertanya mas Andre bagaimana caranya mengatasi kulkas gak dingin terus saya selalu bilang sama anda ganti relay ganti overload ganti relay ganti overload ganti relay ganti overload sekarang saya akan memberikan ilmunya bagaimana caranya tanpa mengganti alat tersebut dulu jangan ganti relay dulu jangan ganti overload dulu lakukan jurus 0 rupiahnya jurus 0 rupiahnya dulu ya pertama kali senter boleh bang ini mesin anda oke ini mesin anda teman-teman ya ini mesin anda disamping mesin anda ada barang kayak gini nih ini penutup penutup relaynya ya penutup relaynya kita bongkar dulu seperti ini nah bohong gak seperti ini disini jadi kalau kulkas anda bunyi cetak-cetok cetak-cetak-cetak-cetak kemudian getarannya kecil dan bahkan mendengung ya gak bergetar anda lakukan hal ini sebelum ganti relay ya lakukan dulu jurus 0 rupiah ini teman-teman ya disini ada ada relay disini relay disini overload kita buka semuanya nih buka aja disini semuanya nih nah buka disini ya kadang dia versi bulat ada juga yang versi gepeng nah 3 pin disini sambil bantu di share teman-teman ya agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat kita bantuan untuk hemat kita bantu edukasi anda disini teman-teman ada 3 pin ya ada 3 pin disini atas, kanan, kiri atas, kanan, kiri atas, kanan, kiri anda tinggal siapkan 3 helai kabel nih seperti ini anda siapkan 3 helai kabel kuning, merah, coklat kuning, merah, coklat ini ungu apa coklat nih kita anggap coklat aja lah ya kuning, merah, coklat biar anda gak bingung kuning, merah, coklat kuning anda taruh disini nih tempelin di atas seperti ini ya kuning ada kupas kemudian tempelin di atas seperti ini nah, seperti ini tempelin di atas seperti ini nah ini anda gak perlu pakai modal ya jadi anda jangan beli rilai dulu, oke jangan beli rilai dulu lakukan jurus 0 rupiahnya dulu takutnya anda sudah beli rilai ya hasilnya kurang memuaskan maksudnya masih begitu-begitu juga ya nah, anda perlu lakukan jurus 0 rupiahnya seperti ini caranya nah, kemudian ini kan sudah kita bundelin seperti ini temen ya kita bundelin kita kencengin dengan lem bakar kita kencengin dengan guna ini lem bakar ya lem bakar nih lem bakar nih anda bisa dapatkan di toko elektronik terdekat ini harganya murah cuma 2.000 perak ya apalagi kalau anda punya temen tukang supenir ya nah tukang supenir juga bisa kalau gak ada lem bakar anda bisa gunakan lem korea seperti ini nah, kuning udah ya kuning kita taruh di atas kemudian ini merah merah nih temen-temen ya merah kita taruh di kanan ya merah kita taruh di kanan seperti ini nah terima kasih yang udah share berarti yang mendukung halaman ini ya untuk terus berbagi manfaat, ilmu penghematan sama temen-temen yang lain terima kasih bantu share sebaik-baiknya agar semakin banyak lagi orang yang bisa hemat ya merah kita taruh disini nih bang nah disini nih bang merah kita taruh di kanan seperti ini oke nah seperti ini ya ini gak usah pakai relay ya pakai jurus 0 rupiahnya antitatum oke nah kita taruh merah disini ya nah kita kencengin lagi dengan menggunakan lem bakar nah seperti ini paham temen-temen ya sangat-sangat mudah nah seperti ini pasti anda tahu lah apa itu lem bakar ya saya yakin ada tahu kalau ada gak tahu lem bakar anda juga pasti tahu lem korea ya gak tahu lem korea lem hitam putih yang dekstone itu mah nah nih selanjutnya coklat kita taruh di kiri ya kuningnya di kanan coklatnya di kiri eh apa merahnya di kanan coklatnya di kiri seperti ini eh bentar temen ya oke taruh disini bang sip tempelkan seperti ini oke kita tempel ini ya terima kasih temen-temen yang udah ngasih bintang ya banyak kuat orang ngasih bintang hari ini saya doakan anda semakin banyak ilmunya banyak rezekinya kita bagi-bagi ilmu gratis ya nah oke habis ini kita tanya jawab oke habis ini kita tanya jawab sama anda semua walaupun anda seorang mama pun saya bantu anda oke selanjutnya apa mundur dikit bang anda siapkan kabel nih anda siapkan kabel temen-temen ya kabel ini pangkal ini ujung ya ini kabel biasa nih kabel bekas kipas angin ya ini pangkal ini ujung satu anda taruh di kuning atau di atas nih kuning disini nih ya satu ada jerukan di kuning seperti ini nah ini tanpa beli relay ya nah satu sini kuning ya kemudian satunya lagi taruh di merah nih merah taruh di merah ya nah oke sangat sangat taruh di merah selanjutnya apa nih ini nganggur nih temen-temen ya ini nganggur nih yang coklat nganggur coklat ini pada saat dicolokin pada saat dicolokin kita adu dengan yang merah der 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 seperti itu sekali aja cukup ya kita lakukan pencolokan murah dikit bang bang temen-temen ya coklat kita jodohkan dengan merah diadu kita colokin dulu perhatikan temen-temen ya nanti temen-temen akan melihat percikan ini bang kelihatan dari colokan sama ini kelihatan bang ya kelihatan gak apa saya tarik lagi dah biar temen-temen lihat nah ini perhatikan temen-temen ya perhatikan kita jodohkan dengan yang merah ya nah seperti ini ya colok seperti ini nah kayak gini dah colok perhatikan nih temen-temen nih kita dulu oke kita mulai aja temen-temen kita mulai aja kita langsung aja tahu udah facebook mati-mati hidup terus ya tapi tetap saya tidak berhenti untuk berbagi ilmu sama anda semua ya sekarang kita coba lagi coklat kita jodohkan ke biru coklat kita jodohkan ke merah ya coklat kita jodohkan ke merah kita cabut dulu colokin temen ya colok seperti ini colok kemudian kita nah seperti ini jodohkan ke merah seperti ini nah lihatan bangnya percikanya ya percikanya nongol no ya sekarang kita pegang sini nih temen-temen ini kita pegang nah nih ini udah panas udah mulai panas nih bang ya udah mulai panas nah seperti ini selanjutnya anda tunggu kurang lebih 10 menit ya 10 menit ini juga dipengang nih temen nih dinding kanan kiri ya dinding kanan dinding kiri ya ini harus panas harus ya harus anget lah minimal anget harus anget ya kita tunggu dulu bang ini udah mulai anget bang nah ada juga sebagian kulkas yang angetnya gak disini temen-temen ya tapi di belakang ada juga seperti itu hal untuk politron di samping kanan atau di kiri kanan dan kiri ya masin udah getar kenceng nih bang ya udah gak tak tek tok tak tek tok lagi ya udah gak tak tek tok tak tek tok tak tek tok tak tek tok lagi dan sudah bergetar kenceng ya berarti pertanda apa kalau mesin tersebut masalahnya disini temen nih relay Anda sudah sorry relay Anda sudah soamplak nih relay ya ini overload kemudian satu lagi temennya namanya relay mana relaynya bang relay Anda sudah soamplak terima kasih yang teman-teman yang udah share ya share video ini sedokan Anda semakin banyak ilmunya baik video banyak rezekinya nih ini dia nih Bang ini temen nih nah ini nih rilainya nih ha ini rilainya nih kita lepas ya Bang di lainnya sudah somplak Oslim masih dicolokin nih Nah kalau kulkas bunyi cetak-cetak cetak-cetak lakukan dulu ini ya jangan ganti-ganti dulu nih ini rilai ini overload ya file Anda sudah somplak real overload Anda sudah somplak Anda kalau ganti satu set ya satu set jangan ganti salah satu aja ya ini